...sebelum ada tentara, sebelum ada TKR, PKR, itu yang mempunyai atau yang membuat bisa terjadi oleh Budul-Bus Yusuf. Kemudian selanjutnya, video sampai kek kepada saya. Terima kasih. 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 Mungkin dari 2 calon ini alasan membukung dari PKP sendiri apa? Oh ini prosesnya panjang, tentunya yang paling utama, tentunya dia yang bisa membawa aspirasi kita dengan komitmen-komitmen video, apa yang sudah disampaikan kepada kita untuk, ya sama dengan harapan kita semuanya khususnya di galangan kami, keluarga besar PKP tentunya, yang misi-misinya sama, bagaimana nanti ke Jepang supaya suasana religius, sikap wajah-wajah bisa lebih tercipta. Ini ketua di pilih Pantai Kebangkitan Bangsa, Provinsi Jawa Tengah, Al-Muttaro, Toko Genghaji, Muhammad Yusuf Kudori, Ekan Allah Bermati, Takulah Bermeni, Korok Yai, Korok Alim, Korok Ulama, Komjen Polisi Purnawirawan, Dr. Andes Ahmad Bukti, SH, dan calon wakil gubernur Jawa Tengah, Bopo Genghaji, Taksyasin Maimun, dan sekaligus, sebentar lagi yang akan dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Salif Abdillah, dan yang kami menghormati, Ketua Dewan Surau, DPCPKP, Suruwan Surau, Bopo Genghaji, Rakyat Mahfud Hamid, Bapak Haji Hormati, bersama dengan saya hari ini Ibu Haja Yudi Asuti, calon bubati perwajah. Pertama Ibu, Korok Alim, Korok Ulama, Dekang Sepindah, saya memakili Ibu Haja Yudi Asuti, bersama-sama mengucapkan terima kasih yang sekurus-kurusnya kepada Pakai Kebangkitan Bangsa yang telah memberikan kepercayaan sekaligus mengusung pasangan Ibu Haja Yudi Asuti, bersama saya di Orang Gasi, di dalam Bilkada Akhubatnya Komorja 2024. Dan harapan kami tentu, semoga silat rohim yang telah kita bangun ini, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dan Bapak Ibu yang kami hormatkan, pertanyaannya kemudian ketika Bu Yuli dan Mas Yud, insya Allah diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kabupaten Kurwajor, yuk kirok 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 ejang Gangsa Tau, ejang Ibu Badenowo. Kan moteng ke Paknya ini. Nah hari ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa agenda prioritas yang menjadi komitmen kami ke depan dalam pembangunan Kabupaten Kurwajor yang insya Allah juga nanti akan bersinergi dengan Provinsi Jawa Tengah dan juga dengan Provinsi dengan Komerita Pusat. Insya Allah kita akan bersama-sama dan kami siap untuk menjalankan perintah kompetugas dari Komerita Pusat, Pak Presiden Terbilek, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih.